Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam bahagia, selamat pagi bagi sahabat statistik semua Berjumpa kembali dengan e-book statistik seribualaman mudah-mudahan memberikan kemampatan bagi sahabat semuanya Pada kesempatan ini kita ingin sharing tentang multigroup analisis di dalam SEMPLS menggunakan software SmartPLS versi 4 untuk skripsi, tesis maupun disertasi Oke ya tentang multigroup Jangan lupa untuk subscribe di channel e-book statistik seribualaman Semoga memberikan kemampatan bagi sahabat semuanya Kenapa sih kita harus pakai multigroup karena ada hipotesis bunyinya gini Kita pengen tahu apakah guru laki-laki dan guru perempuan perbedaan pemberdayaan guru terhadap danurusisa terhadap motivasi dan kepuasannya sama gak sih? Kira-kira begitu ya Atau kita contohin kayak gini nih Pengaruh pemberdayaan terhadap kepuasan guru laki-laki sebesar 0,50 Kalau guru perempuan pengaruh pemberdayaan terhadap kepuasan 0,30 Apakah sama nih pengaruhnya antara laki-laki dengan perempuan Kalau secara matematika atau statistik diskretif beda ya 0,50 lebih tinggi dibandingkan 0,30 Tapi nanti kita semua lakukan pengujian secara statistik Apakah terdapat perbedaan gak nih angka 0,50 dengan 0,30 ini Itu namanya multigroup Jadi apakah terdapat Apakah perbedaan paid coefficient antara guru laki-laki dan perempuan signifikan gak nih berbedanya Kalau misalnya guru laki-laki katakan pemberdayaan terhadap kepuasannya berbeda nih Berarti ada indikasi bahwa kalau guru laki-laki nanti dikasihkan pemberdayaan maka pengaruh pemberdayaan terhadap kepuasan akan lebih meningkat dibandingkan guru perempuan Guru perempuan dikasih pemberdayaan pengaruh terhadap kepuasan 0,30 Guru laki-laki 0,50 Jadi kita kira-kira analisis multigroup ini kayak gini nih caranya Membandingkan paid coefficient antar kelompok Nah kelompok itu biasanya demografi responden Oke ya Analisis multigroup dalam ibu kami masih ada di PLS versi 3 dan insya Allah nanti kita tambahkan versi keempat ya Saya lupa nih ya Nanti kita tambahin lagi nih ya di versi apa di revisi e-booknya Tapi prinsipnya kalau membeli ibu kami gratis sekali seumur hidup Oke kita lanjut Pertama dalam multigroup ini kita coding dulu datanya kayak gini Oke Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan Tapi sebelum kesana saya ngasih teorinya dulu Lupa ya Multigroup analisis Multigroup analisis dalam PLS berguna untuk melihat populasi terbagi menjadi segmen-segmen berdasarkan kategorik demografi Nah analisis ini sebenarnya analisis palibel moderasi Tapi ketika palibel moderasinya berbentuk data kategorik ya berbentuk data kategorik maka lebih baik menggunakan analisis multigroup analisis apa namanya di dalam PLSM ini Jadi sebenarnya ini adalah analisis moderasi ketika data kategoriknya itu ketika data paribel moderasi berbentuk data kategorik Oke ya Kemudian ada tiga metode yang digunakan untuk analisis multigroup ini yaitu pertama adalah bentuk parametrik Yang kedua adalah Welch Yang ketiga adalah Hansel R.MGA Hansel R.MGA ini dikenal sebagai multigroup analisis Oke Metode parametrik dikenalkan oleh Chin tahun 2000 Dia menggunakan unpaired sample t-test rumusnya kayak begini tapi distribusinya harus normal karena diturunkan dari fungsi distribusi normal berarti bersifat apa namanya unpaired sample t-test parametrik Yang kedua adalah Welch Yang tadi Welch ini digunakan ketika sampel varian dari kedua kelompok itu heterogen maka menggunakan Welch Kalau homogen menggunakan tadi uji unpaired sample t-test Kemudian diperbaiki modifikasinya oleh Hansel R.MGA tahun 2012an kira-kira kayak begini ya PLSMGA nya karena ada asumsi bahwa menurut Chin tahun 2000 tahun 2000 analisis SAMPLS itu adalah non-parametrik kalau non-parametrik ya harus berdasarkan PLS non-parametrik juga multi-groupnya kira-kira gitu ya karena PLSM itu distribution free maka disarankan perbandingan analisis MGA itu menggunakan bootstrapping ya perbandingan non-parametrik oke contohnya kayak gini nanti ya di smart PLS versi 3 tapi dengan di run pakai smart PLS versi 4 juga sama kayak gini jadi multi-group dan analisisnya kayak begini oke ya kita run dulu kayak begini pemberdayaan reusitas terhadap motivasi guru dan kepuasan ini datanya tadi saya sudah sharing ya ini laki-laki perempuan laki-laki perempuan di coding dulu 10101010 kemudian seperti ini oke lanjut ya baru 4 menit ini kemudian data ini di save as dalam bentuk CSV oke CSV kita save as dulu oke kita save ini sudah ada di dalam laptop saya kita tutup aja dulu kemudian kita buka analisis PLS nya kita bikin kayak gini kita kita tarik datanya nih import data nah datanya kita tarik setelah datanya kita tarik kemudian kita import sampai disini penting up sampai disini ya sampai disini up kemudian generate group jangan lupa nih generate group disini klik jenis kelamin kemudian apply ini sudah ketahuan grup 1 ada 50 orang grup 2 50 orang 1 laki-laki 2 perempuan oke ya kemudian kita back kemudian kita masuk ke gambar ya tadi gambarnya sudah saya run duluan ya kita balikin lagi pemberdayaan 1 ambar 2 kita masukin lagi dan motivasi 1 kita masukin oke ya ini model lengkapnya kayak gini sesuai yang ada di dalam ibu ini lengkap model lengkapnya oke ya lengkapnya kayak gini kita run dulu secara keseluruhan ya kemudian kita evaluasi dulu auto-loadingnya ada yang merah 3 kemudian kita buang dulu kita pakai auto-loading 0,70 kita pakai auto-loadingnya boleh nggak 0,60 boleh aja silahkan oke kita buang dulu ya berarti tadi yang merah itu ada motivasi 1 pemberdayaan 1 dan pemberdayaan 2 oke lalu kita run kembali kita pastikan auto-loadingnya ini oke semua dulu ya oke kemudian ini oke validitas diskriminannya juga oke baru kita menguji PLSMGA nya kemudian kita klik calculate adanya di mana PLSMGA adanya disini bootstrap multi-group analysis ya PLSMGA itu adanya disini nih bootstrap multi-group analysis kita klik kita klik 1 disini kelompok 2 1 dan kelompok 2 ini kita run kita klik start calculation oke udah kita dapat kita lihat PLS kita lihat di bawahnya dulu nih bootstrap result ini artinya gini pengaruh motivasi terhadap kepuasan kelompok 1 0,241 pengaruh motivasi terhadap kepuasan kelompok 2 kelompok perempuan 0,592 ya artinya kalau di lihat disini guru perempuan lebih tinggi dibandingkan guru perempuan lebih tinggi dibandingkan guru laki-laki sebalik ini pemberdayaan terhadap motivasi guru laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan 4,38 disini 3,03 nah ini adalah original grup grup 1 grup 2 yang diran dari 50 datanya grup 1 kan tadi ada 50 orang grup 2 juga perempuan ada 50 orang nah lihat pengaruh reluositas terhadap kepuasan grup laki-laki 0,04 grup perempuan 0,12 kelihatan ini kalau perempuan dikasih pemberdayaan reluositas kepuasan akan lebih tinggi dibandingkan laki-laki tapi kita perlu menguji nih kalau pakai angka-angka ini kelihatan lebih gede nih reluositas secara motivasi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki tapi kalau kita nanti menguji secara statistik apa itu perbedaannya signifikan nah jadi kita perlu menguji nih walaupun kelihatannya beda ya walaupun walaupun kelihatannya angkanya laki-laki perempuan berbeda ya kita perlu menguji nih kita perlu menguji apakah perbedaan pet koefisiennya signifikan gak nah kita perlu menguji ini perbedaan pet koefisiennya signifikan gak antara laki-laki dengan perempuan makanya kita perlu peles MGA oke ya oke kita balik lagi ke sini contoh ini motivasi terhadap kepuasan grup 1 0,241 dan tidak signifikan tapi kalau kelompok 2 5,92 dia signifikan ininya masing-masing kelompok ini yang p-value ini masing-masing kelompok nih nah untuk menentukan apakah PLS MGA ada di sini nah contoh nih 352 angka ini daripada dari mana kita buka Excel ya kita buka Excel Excel saya mana nah ini oke ya angka 352 dapat dari mana buat teman-teman ini dapat minus 0,352 perbedaannya itu dapat dari mana dapat dari sini nih contoh ya saya copy ini gimana yang copy nah ini aja kita copy kita copy ya ini ya kelompok 1 dan kelompok 2 nah ini kelompok 1 kita copy gedein oke ini laptop saya ini pakai koma jadi ctrl H dulu titik ganti koma laptopnya pakai koma oke kita kurangi nih perbedaan laki-laki dan perempuan ini kan kelompok laki-laki ini kelompok perempuan ini pengaruhnya kelihatan laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan gitu ya lalu kita selisihnya nih kita bikin selisih nah selisihnya adalah ini dikurangi ini 0,352 nih sama ya selisihnya nih sama kayak yang disini nih multigrup PLSMGA ini ini selisihnya ya kan sama ya beda-beda koma dikit ya oke beda koma dikit sama nih selisihnya 1,35 sama ini 1,35 oke jadi teman-teman tahu ya ini angka different groupnya ini dapat dari mana dari sini dari fade coefficient masing-masing kelompok fade coefficient masing-masing kelompok dikurangin dapat bilangan ini jadi selisih antara pengaruh motivasi terhadap kepuasan guru laki-laki dengan guru perempuan itu sebesar minus 0,352 dapat dari sini ini dikurangin oke ya ini selisihnya lalu pertanyaannya apakah selisih itu signifikan gak nah ya pertanyaannya apakah selisih ini signifikan gak apakah selisih fade coefficient ini signifikan gak ya kalau kalau berbeda signifikan eh kalau berbeda signifikan yang signifikan ya maksudnya gitu ya kira-kira ya kita lihat p-value-nya disini p-value disini ini nih p-value-nya nah ini p-value-nya ya p-value-nya ini disini kita lihat p-value-nya yang to-tail disini 0,04 berarti disini menunjukkan ada perbedaan signifikan itu hanya untuk ini pemberdayaan terhadap kepuasan aja ini yang beda nih yang kuning ini yang beda yang lainnya sama jadi motivasi terhadap kepuasan guru laki-laki sama perempuan pemberdayaan guru kesimpulannya ini pengaruh pengaruh motivasi terhadap kepuasan guru laki-laki sama perempuan sama gak sama nih tidak berbeda signifikan ini walaupun kelihatan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki tapi secara pengujian statistik sama ini p-value-nya 0,072 ini lebih besar dari 0,05 lihat disini 0,02 lebih besar dari 0,05 maka tidak signifikan gitu ya ini tidak signifikan ini juga sama lebih besar dari 0,05 ini sama juga nih tidak signifikan juga ini gak signifikan ini gak signifikan nah ini lebih kecil dari 0,05 maka ini signifikan jadi yang membedakan perilaku antara guru laki-laki dengan perempuan itu adalah tentang pemberdayaan ini sama ini berbeda ini sama ini sama dan ini sama ya ini yang berbeda jadi yang membedakan perilaku kesimpulan gini yang membedakan perilaku guru laki-laki dan perempuan itu adalah pengaruh pemberdayaan terhadap kepuasan karualisitas sama jadi kalau guru laki-laki sama perempuan dua-duanya sama-sama dikasih pengajian sama tuh pengaruhnya terhadap motivasi dan kepuasan berarti kita tidak masuk ke reluisitas kepala sekolah tapi kepala sekolah harus masuk ke pemberdayaan karena pemberdayaan gitu antara guru laki-laki dengan perempuan perbedaan pengaruhnya berbeda signifikan jauh ya guru laki-laki 0,53 jadi kalau guru laki-laki dikasih pemberdayaan pengaruhnya akan lebih tinggi dibandingkan guru perempuan hanya 0,180 dan ini perbedaannya signifikan secara statistik oke ya kira-kira itu tentang multi-group analisis output-output dan yang lainnya mudah-mudahan memberikan kemampatan kita memang belum ada nih di Smart Palace versi 4 sedang saya update saya juga baru ngeh ya belum dimasukin baru saya ada sendiri dan mudah-mudahan nanti kita update dan e-book ini beli sekali seumur hidup belinya cukup sekali hanya seumur hidup dan e-book ini gratis update selamanya jadi belinya cuma 70 ribu sekali sekarang sudah 1.800 kita update lagi target saya sih 2.500 ya saya bisa menyelesaikan sampai 2.500 tahun 2024 ini dan mudah-mudahan bisa memberikan kemampatan bagi semuanya ISBN Perpustaka Nasional ini udah dikutip banyak orang saya juga gak pernah memperhatikan berapa kali banyaknya resitasi terhadap ini karena saya bukan dosen bukan penderita jadi ya jalan aja yang penting bisa memberikan kemampatan ilmu pengetahuan bagi banyak orang sekali lagi terima kasih telah menonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh